Halo pemirsa, selamat pagi, siang, sore, dan malam, kapanpun Anda mengakses channel video ini? Saya dividi dari channel sukses untuk pilot seorang intuitive advice secara analis energi dan vibrasi. Membahas video Law of Traction Indonesia melalui pendekatan metafisika dan hukum spiritual alam semesta, dan untuk video Law of Traction Indonesia ini terbagi menjadi beberapa bagian yang pemirsa bisa ikuti untuk mendapatkan gambaran atau materi yang utuh dan lengkap. Untuk itu, link-link video yang berkait sudah saya pasang di deskripsi di bawah ini. Bila selamat terus videonya sampai habis, silakan subscribe buat yang belum, dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar mendapatkan informasi-informasi yang terbaru dari channel ini setiap minggunya. Pemirsa kali ini kita akan membahas, income akan meningkat, lakukan saja ini. Kebiasaan-kebiasaan kecil memang tidak secara langsung akan membuat seseorang kaya raya. Tetapi dengan mengubah kebiasaan-kebiasaan kecil dapat membantu mencapai berbagai tujuan, termasuk tujuan finansial seperti menjadi kaya raya. Salah satu aspek penting dalam menjadi kaya adalah kemampuan untuk menghemat dan menginvestasikan uang secara bijak. Contoh kebiasaan penghematan misalnya dengan mengatur otomatis transfer ke rekening tabungan atau investasi setiap bulan. Hal lain adalah meningkatkan produktivitas dan kualitas kerja untuk mendapatkan penghasilan yang lebih baik, mentalitas positif dan keyakinan dalam mencapai tujuan. Pembelajaran berkelanjutan dan pengembangan diri. Walaupun memang banyak faktor lain yang perlu dipertimbangkan, dan kekayaan biasanya merupakan hasil dari upaya berkelanjutan dan strategi. Berikut adalah beberapa alasan mengapa kebiasaan kecil itu dianggap efektif. Konsep perubahan kecil Menekankan pentingnya membuat perubahan kecil dalam kehidupan sehari-hari. Secara ilmiah, ini berdasarkan pada teori bahwa perubahan kecil yang konsisten dapat membentuk neuron-neuron dan jalur-jalur baru di otak kita. Ini dikenal sebagai neuroplastisitas. Dengan membuat perubahan kecil, kita dapat menciptakan konektivitas baru di otak yang mendukung pembentukan kebiasaan baru. Hukum keberhasilan kumulatif Dengan menekankan bahwa kesuksesan adalah hasil dari tindakan-tindakan kecil yang dilakukan secara konsisten. Ini sesuai dengan konsep psikologi tentang penguatan, di mana perilaku yang diulangi cenderung diperkuat. Prinsip perancangan lingkungan Kebiasaan kecil mendorong kita untuk merancang lingkungan kita agar mendukung kebiasaan yang ingin kita bangun. Ini didukung oleh penelitian dalam psikologi perilaku yang menunjukkan bahwa lingkungan kita memiliki pengaruh besar terhadap perilaku kita. Sesuatu yang menantang Menganjurkan untuk menambahkan tantangan yang semakin berat seiring waktu untuk mempertahankan motivasi. Ini sesuai dengan prinsip psikologi yang menyatakan bahwa kita merasa puas saat mencapai target yang semakin tinggi. Dalam pengertian ilmiah, efektivitas kebiasaan kecil didasarkan pada prinsip-prinsip psikologi, neurosains, dan teori perilaku yang terbukti dalam penelitian ilmiah. Namun penting untuk diingat bahwa efektivitasnya juga tergantung pada sejauh mana seseorang menerapkan konsep-konsep ini dalam kehidupan sehari-hari, dan sejauh mana hasilnya akan bervariasi di setiap individu. Kemudian apa hubungan pendapatan seseorang dengan kebiasaannya? Pendapatan seseorang seringkali mencerminkan kebiasaan dan tindakan mereka sehari-hari. Salah satu cara paling efektif untuk meningkatkan pendapatan Anda adalah dengan mengadopsi prinsip-prinsip kebiasaan kecil. Kebiasaan kecil adalah tindakan-tindakan kecil yang dilakukan secara konsisten, tetapi memiliki dampak besar dalam jangka panjang, termasuk meningkatkan pendapatan. Berikut langkah-langkahnya. Satu, tetapkan tujuan yang jelas. Mulailah dengan menentukan tujuan keuangan yang spesifik dan realistis. Misalnya, berapa banyak pendapatan tambahan yang ingin Anda hasilkan setiap bulan atau tahunnya? Tujuan ini didefinisikan dengan jelas, secara konkret dan terukur. Alih-alih menetapkan tujuan umum seperti, Saya ingin pendapatan meningkat, Cobalah untuk merinci tujuan Anda menjadi sesuatu yang lebih spesifik seperti, Saya akan meningkatkan pendapatan menjadi titik-titik rupiah per bulan atau per tahun. Jadi, tujuan finansial Anda yang konkret seperti menambahkan penghasilan bulanan sebesar titik-titik rupiah dalam waktu tertentu, mengurangi hutang, atau menabung untuk investasi jangka panjang. Tujuan ini harus spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan memiliki batas waktu atau SMART. Pastikan tujuan yang Anda tetapkan dapat dicapai secara realistis. Tujuan yang realistis dapat sangat bervatiasi dari satu individu ke individu lainnya. Yang penting adalah, Bahwa tujuan tersebut sesuai dengan situasi dan potensi individu tersebut, Serta dapat dicapai dengan usaha yang wajar. Ini akan membantu Anda tetap termotivasi dan menghindari frustasi. Cobalah untuk menetapkan tujuan yang sesuai dengan kemampuan Anda, Dan berdasarkan pada pengalaman sebelumnya. Dua, pecah tujuan menjadi tindakan yang kecil. Bagi tujuan finansial Anda, menjadi tindakan kecil yang dapat dilakukan sehari-hari, misalnya. Jika Anda ingin meningkatkan penghasilan bulanan, Pertimbangkan tindakan kecil seperti mencari proyek tambahan, Meningkatkan keterampilan untuk memungkinkan Anda mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, Atau mengejar sumber pendapatan pasif. Buat daftar tindakan konkret yang dapat Anda lakukan setiap hari atau minggu, Untuk mendekati tujuan Anda. Pastikan tindakan ini bersifat spesifik dan terukur. Tiga, kenali kebiasaan yang perlu ditingkatkan. Tentukan kebiasaan yang perlu Anda kembangkan atau perbaiki untuk mencapai tujuan Anda. Contohnya, jika Anda ingin meningkatkan kemampuan kerja Anda, Kebiasaan seperti belajar secara teratur, Berpartisipasi dalam kursus, Atau membaca buku yang relevan mungkin diperlukan. Tinjau kebiasaan-kebiasaan Anda saat ini yang mempengaruhi pendapatan Anda, Misalnya, apakah Anda rajin bekerja lembur, Berinvestasi dalam pendidikan tambahan, Atau menjalankan bisnis sampingnya. Kenali kebiasaan-kebiasaan yang mendukung tujuan Anda dan yang menghalangi Anda mencapainya. Kemudian, prioritaskan kebiasaan yang ingin ditingkatkan. Tentukan kebiasaan mana yang paling penting untuk ditingkatkan. Fokuslah pada kebiasaan yang memiliki dampak terbesar terhadap tujuan Anda. Empat, mulai dengan kebiasaan yang sangat kecil. Prinsip utamanya adalah melakukan perubahan kecil yang konsisten. Tentukan, cobalah untuk mengenali tindakan yang sangat kecil yang dapat Anda lakukan setiap hari yang akan membawa Anda lebih dekat ke tujuan Anda. Misalnya, alokasikan waktu 30 menit setiap hari untuk belajar keterampilan yang relevan dengan pekerjaan Anda. Atau misalnya, jika Anda ingin membaca lebih banyak buku untuk meningkatkan pengetahuan Anda, mulailah dengan membaca satu halaman setiap hari. Ini membuat tindakan tersebut tidak terlalu berat dan mudah diterapkan. Lima, buat jadwal. Tetapkan waktu khusus dalam sehari atau minggu untuk melakukan tindakan kecil yang mendukung tujuan Anda. Jadwal ini harus konsisten sehingga tindakan tersebut menjadi kebiasaan. Enam, gunakan sistem pemantauan. Buat catatan atau sistem pemantauan untuk melacak kemajuan Anda. Ini bisa berupa jurnal harian, aplikasi pelacakan, atau metode lain yang membuat Anda menyadari seberapa baik Anda menjalankan kebiasaan baru ini. Buat lingkungan yang mendukung upaya Anda, ini bisa mencakup menghilangkan gangguan, mendapatkan dukungan dari teman atau mentor, atau menggunakan alat-alat dan aplikasi yang membantu Anda melacak kemajuan. Tujuh, perbarui dan evaluasi tujuan Anda. Secara berkala, perbarui tujuan finansial Anda sesuai dengan perkembangan dan situasi yang berubah. Selalu berusaha untuk menantang diri Anda sendiri untuk mencapai lebih banyak. Selalu evaluasi kemajuan Anda secara berkala. Jika Anda melihat bahwa sesuatu tidak berjalan seperti yang Anda harapkan, jangan ragu untuk menyesuaikan tindakan Anda dan mencari cara baru untuk mencapai tujuan Anda. Lapan, revisi dan tingkatkan kebiasaan. Selalu evaluasi dan tingkatkan kebiasaan Anda seiring waktu. Ketika Anda merasa nyaman dengan tindakan kecil yang awalnya Anda tertutupkan, pertimbangkan untuk menambahkan lebih banyak tindakan atau meningkatkan intensitasnya. Sembilan, belajar dan berkembang. Teruslah belajar dan mengembangkan keterampilan Anda. Hal ini dapat melibatkan pembelajaran kontinu seperti kursus, seminar, membaca buku atau mengikuti pelatihan yang relevan untuk industri atau pekerjaan Anda. Sepuluh, jaringan dan koneksi. Jalin hubungan dengan orang-orang dalam industri Anda. Bekerjasama, berkolaborasi, dan berbagi pengetahuan dengan orang lain dapat membantu Anda memanfaatkan peluang baru yang dapat meningkatkan penghasilan Anda. Sebelas, investasikan penghasilan Anda. Ketika Anda mulai meningkatkan penghasilan, pertimbangkan untuk menginvestasikan sebagian dari uang tersebut untuk pertumbuhan jangka panjang seperti investasi saham, obligasi, atau proper. Dua belas, bersabar dan konsisten. Perubahan kecil mungkin tidak terasa besar dalam jangka pedek, tetapi dalam jangka panjang, mereka dapat menghasilkan hasil yang signifikan. Ingatlah untuk bersabar dan tetap konsisten dalam upaya Anda. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini secara konsisten, Anda dapat secara bertahap meningkatkan pendapatan dan mencapai tujuan keuangan Anda. Baiklah, pemirsa itu bagian ke-316 dari video Love Traction Indonesia. Sampai di sini dulu ya. Sampai bertemu di bagian berikutnya, silakan subscribe buat yang belum, dan jangan lupa nyalakan loncengnya, agar Anda mendapatkan informasi-informasi yang terbaru dari channel ini setiap minggunya. Sampai jumpa.